Intro Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kalp 3 Day Bundaran HI Jakarta Pusat. Seperti yang pemirsa lihat di belakang saya saat ini, terselipkan juga beberapa kepedulian masyarakat terhadap 6 anggota Polri yang telah gugur akibat kekejaman teroris di Makobrimob Kelapa II Depok. Gugurnya 6 anggota Polri pada peristiwa kerusuhan di Rutan Cabang Salemba Komplek Makobrimob Kelapa II Depok Jawa Barat yang lalu membuat duka yang mendalam bagi seluruh anggota Polri di Indonesia. Spanduk bertuliskan turut berduka cita atas gugurnya 6 anggota Polri yang diletakkan di depan hotel Kempinski itu mendapatkan perhatian dari para pengunjung yang sedang melaksanakan kalp 3 Day. Kami atau keluarga besar Polri ikut perhatian ya, ikut perhatian berkaitan dengan kejadian itu dan tentunya kita akan semakin waspada, semakin bangkit ya dengan kejadian itu dan kita juga apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan penghormatan maupun simpati kepada 6 polisi yang gugur ya, berkaitan dengan tugas untuk melamat teroris. Tampak terlihat ratusan masyarakat sangat antusias membubuhi tanda tangannya. Mereka juga menuliskan ucapan bela sungkawa atas tewasnya personil Polri yang diberi gelar anumerta luar biasa itu. Alhasil, sepanduk putih yang terdapat foto 6 anggota Polri itu pun dalam sekejap dipenuhi goresan tangan dari masyarakat. Saya mengucapkan turut berduka cita buat para pahlawan ya, itu kita sebut para pahlawan bangsa yang sudah berjuang walaupun dia diskap tapi dia rela berkorban demi negara. Harapan untuk polisi semoga lebih baik lagi dan untuk para teroris supaya dihukum mati karena nyawa dibayar nyawa, mereka harus kasihan sama keluarga yang ditinggalkan. Untuk istri-istri para pahlawan itu kan mereka juga gak menyangka akan seperti ini tapi kalau kita balikin ke para teroris itu gimana kalau keluarganya dia seperti itu. Dari Jakarta, Tim Meliputan Tribulata TV, Salam Tribulata! Terima kasih telah menonton!